Untuk memperbayang anak A sendiri itu membutuhkan usur P yang cukup Bisa dipakai rekomendasi pembuka ini Jadi untuk yang pupuk pertama di padi Kisaran pemberiannya itu Antara 10 sampai 14 hari setelah tanam Itu memakai 100 kg per hektare pupuk urea Ditambah dengan pupuk merotofosfatnya 150 kg Pembesaran 2 Jadi porsi kalium dan kalsium untuk durian ini Porsinya sangat tinggi Halo sahabat Putiara Salam jumpa lagi dengan saya Mas Ulhadi Kali ini dalam sesi Q&A Jadi saya akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Putiara semua Yang sudah masuk ke media sosial kami Oke langsung saja Jadi untuk yang pertama dari Ini ya Dan Bang punya saya masih muda Tapi saya pangkas pas layu Apa boleh langsung diberikan pupuk NPK Jadi mungkin ini maksudnya untuk Tanaman cabai Jadi sebenarnya kalau Pruning atau pemangkasan Di cabai itu Pada awal-awalnya Pada fase fokitatif Pembentukan cabang Itu kita perlukan supaya Nantinya Terbentuk Cabang-cabang yang produktif Jadi apabila Ternyata tanaman itu masih layu Sebaiknya Kita sehatkan dulu Ya sahabat Putiara Jadi Tidak akan berguna Apabila tanaman kita Dalam keadaan sakit Kita berikan pupuk Maka Penyerapan unsur harinya pun Kurang maksimal Kita tunggu dulu Supaya Tanaman cabai yang akan kita berikan pupuk itu Kondisinya sehat Sehingga Kita berikan pupuk pun Penyerapannya juga bisa maksimal Oke lanjut ke Berikutnya Yaitu dari User ya Akun user Bisa enggak Meroke postpart ini Dicampur Grower Ditambah Dengan Pupuk Karate Presporoni Jadi bisa ya Apalagi untuk aplikasi Secara konvensional Di tanah Ditaburkan Itu kombinasi Tiga pupuk ini Bisa kita Berikan Yaitu Meroke postpart Campur NBK Mutiara Grower Dan juga Karate Plus Boroni Ya Jadi Misal untuk tanaman Tahunan Ya Kombinasi ini bisa kita Berikan Untuk Setelah panen ya Terutama ya Jadi Dengan adanya Kanuan P Dalam meroke postpart Terus Ada Makro Mikro Di NBK Grower Dan juga ada Pupuk Kalsium Serta Boron Yang ada di Karate Postboroni Ini akan Macu Pertumbuhan itu Regenerasi Setelah panen Itu akan Lebih bagus Dengan pembentukan Jaringan Maristem Dan cabang Daun yang baru Itu juga Akan lebih Bagus Ya Selanjutnya Dari akun KT Sukada Itu Bertanya Pak mau Nanya Buah Pare Saya Kok masih Muda Pada kuning Apa Penyebabnya Jadi Kita lihat dulu ya Kuningnya Ini Disebabkan Karena Apa Mungkin Bisa Bisa Jadi Karena Kekurangan Atau Defisiensi Hara Itu bisa Jadi Ya Misalnya Karena Bunga yang terbentuk Ini Dia Kekurangan Unsur Hara Boron Sehingga Fertilisasi Atau Tingkat Kesuburannya Itu Akan Rendah Sehingga Miskemen Dia Akan Jadi Pendel Buah Dia Tidak Akan Sampai Bisa Panen Dia Akan Mengunin Dan Rontok Terus Kukur Karena Penyerbukan Keukuran Sudharaboron Itu Juga Akan Menghebatkan Abnormal Jadi Terus Yang kedua Mungkin Karena Hama Nah Kita Lihat Di Buahnya Apakah Ada Bekas Bekas Seperti Suntikan Hama Bisa Jadi Karena Lala Buah Ya Sehingga Belum Sampai Maksimal Ukuran Buahnya Dia Juga Akan Rontok Juga Ya Jadi Kita Lihatlah Apa Yang Di Kejalanya Yang Ada Di Buah Pare Ini Yang Dialami Oleh Pak Sukada Ini Nanti Yang Pas Gimana Kita Lihat Historinya Gimana Jadi Nantinya Pencegahan Dan Pengendalian Juga Akan Lebih Tepat Selanjutnya Dari akun Mukmuk Ya Kalau Terjadi Layu Bagaimana Mengatasinya Ini Untuk Tanaman Tomat Oke Nah Mungkin Ada Dua Jenis Layu Layu Secara Teris Besar Untuk Di Tempat Ini Yaitu Layu Bakteri Dan Layu Fusarium Nah Untuk Yang Pertama Layu Bakteri Ini Umumnya Terjadi Di Dataran Renda Ya Jadi Apabila Terkena Layu Bakteri Ini Pengandalian Ada Yang Pertama Bisa Kita Lakukan Secara Mekanis Yaitu Dengan Dicabut Terus Dikuang Dihindarkan Dari Areal Penanaman Supaya Juga Tidak Menular Ke Tanaman Yang Lain Terus Juga Perlu Menghindari Kenangan Air Yang Perlebihan Ya Karena Kenangan Air Ini Juga Nantinya Kalau Perlebihan Ini Juga Akan Mengakibatkan Yang Pertama Bisa Menularkan Layu Ini Ke Tanaman Tanaman Lain Di Sekitar Tanaman Yang Terkena Layu Tersebut Terus Juga Bisa Juga Mengakibatkan Tanah Ini Juga Menjadi pH Turun Atau Asal Sehingga Otomatis Serangan Dari Bakteri Yang Jamur Ini Penyakit Yang Lain Juga Akan Lebih Banyak Dengan Keadaan Tanah Kondisi Yang Asal Nah Maka Perlu Kita Lakukan Adanya Pengakuran Supaya Kondisi Media Tanah Kita Menjadi Sehat Dengan pH 5,5 Sampai 7 Jadi Normal Dimana Kondisi Tersebut Unsur Rara Bisa Diserap Dengan Baik Dan Perkembangan Untuk Jamur Bakteri Itu Juga Bisa Terhambat Oke Kemudian Yang layu Berikutnya Yang kedua Layu Fusarium Nah Ini yang Mungkin Agak Lebih Susah Dikendalikan Daripada Layu Bakteri Nah Untuk Pencegahannya Layu Fusarium Ini Kita Yang pertama Harus Rajin Melakukan Sanitasi Kebun Jadi Menjaga Kebesian Lingkungan Tanam Di Sekitar Areal Yang kita Tanami Terus Juga Mungkin Bisa Kita Juga Memberikan Memanfaatkan Agen Hayati Seperti Trikoderma Jadi Untuk Mencegah Supaya Cendawan Jamur Penyebab Layu Fusarium Ini Masuk Ke Jaringan Tanaman Oke Terus Pertanyaan Selanjutnya Dari Akun Intan Niamar Datila Pak Apakah Unsur Hara Bisa Disebut Dengan Mineral Iya Betul Jadi Unsur Hara Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Itu Sarat Caris Besar Itu Juga Bisa Disebut Mineral Jadi Tanaman Ini Menyerat Unsur Hara Yang Berubah Ion Ion Jadi Ada Anion Ada Gation Nah Secara Garis Besar Bisa Dikolongkan Menjadi Unsur Hara Makro Dan Unsur Hara Mikro Unsur Hara Makro Adalah Unsur Hara Yang Kebutuhannya Itu Cukup Besar Porsinya Untuk Tanaman Supaya Bisa Bertumbuh Dan Berkembang Dan Sesuai Fase Perkembangan Tanamannya Unsur Hara Makro Ini Meriputi N P K C A M G Dan S Jadi Ada 6 Unsur Hara Makro Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Yang Kedua Unsur Hara Mikro Yaitu Unsur Hara Yang Dibutuhkan Tanaman Supaya Bisa Untuk Bertumbuh Dan Berkembang Namun Porsinya Kecil Namun Apabila Tidak Ada Maka Tanaman Tersebut Juga Tidak Bisa Menyelesaikan Siklus Hidupnya Secara Sempurna Jadi Unsur Hara Mikro Ini Meriputi Ada Boron Si Besi Tembaga Mangan Dan Molit Denum Jadi Untuk Keseluruhan Tanaman Ini Membutuhkan 6 Unsur Hara Makro Dan 6 Unsur Hara Mikro Yang Wajib Diberikan Untuk Tanaman Supaya Tanaman Itu Bisa Tumbuh Dan Berkembang Sesuai Dengan Harapan Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari User Akun User Ya Mak Mau Tanya Apakah Pupuk Meroke Fosfat Dicampur Dengan KCL Sebagai Pengganti NKP Apakah Bisa Jadi Bisa Jadi Pupuk Meroke Fosfat Ini Adalah Pupuk Mungkin Bisa Dibilang Yang Formula Terbaru Yang Dari PT Meroke Tatap Jaya Ini Kita Keluarkan Ya Ini Dengan Gandungan Fosfat Sekitar 24% Dan Kalsium 34% Jadi Apabila Dimix Dengan KCL Atau NOP Itu Bisa Jadi Kalau Ini Kita Bisa Berikan Di Sebagai Pupuk Dasar Awal Apabila Kombinasinya Dengan KCL Dan Juga Perhatikan Juga Jenis Tanamannya Apabila Kita Berikan Pupuk KCL Ini Kita Pilih Tanaman Yang Tidak Terlalu Sensitif Dengan Adanya Klor Yang Dikandung Oleh KCL Ini Demikian Terus Selanjutnya Dari Pertanyaan Dari Akun Putri Pak Bagaimana Agar Pohon Bapaya Bunganya Tidak Rontok Dan Bisa Berbuah Terus Menerus Oke Jadi Kalau Kita Lihat Dari Seki Nutrisi Kerontokan Bunga Buah Itu Lebih Didominasi Oleh Defisiensi Kekulangan Unsur Hara Kalsium Dan Koron Kalsium Ini Disini Berperan Untuk Memperkuat Dinding Sel Tanaman Dan Permeabilitas Jadi Saling Saling Berkombinasi Dengan Unsur Hara Boron Ini Sangat Bagus Jadi Boron Ini Fungsinya Untuk Meristem Jaringan Pembentukan Meristem Dan Juga Tentunya Tingkat Kesuburan Fertilisasi Pada Bunga Jadi Apabila Kekorangan Kedua Unsur Hara Ini Maka Bunga Ini Juga Dia Akan Mudah Rontok Jadi Harus Cukup Ini Mbak Putri Jadi Cukupkanlah Pupuk Yang Mengandung Unsur Hara Kalsium Dan Boron Pada Tanaman Pebayanya Untuk Lebih Lanjut Mungkin Bisa Dilihat Di aplikasi Kita Di Petani Cerdas Untuk Rekomendasi Pemumpukan Untuk Pebayanya Itu Di sana Lengkap Ataupun Rekomendasi Tanaman Yang Lain Sahabat Mutiara Bisa Lihat Di sana Bisa Di Download Untuk Program Pemumpukan Yang Ada Di Tanaman Sesuai Fasinya Dan Juga Dosis Serta Jenis Pilihan Pupuk Yang Tepat Sehingga Bisa Menghasilkan Hasil Panen Yang Lebih Optimal Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari Akun Madenas Triadi Mau Tanya Pak Apakah Bisa Pupuk Yang Mengandung Kalium Dicampur Dengan Kalsium Kalium Bisa Saja Jadi Tidak Ada Istilahnya Tidak Compatible Jadi Kalium Dan Kalium Bisa Saja Apalagi Untuk Di Konvensional Untuk Tabur Tidak Ada Masalah Bisa Kasih Contoh Misal Kupuk Yang Mengandung Kalium Subur Kali Itu Dicampur Dengan Kupuk Plus Boroni Nah Itu Merupakan Kombinasi Yang Tepat Apalagi Kita Punya Pohon Durian Untuk Pembesaran Dua Jadi Porsi Kalium Dan Kalsium Untuk Durian Ini Porsinya Sangat Tinggi Jadi Kombinasi Antara Pukuk Subur Kali Putir Yang Mengandung Kalium Magnesium Sulfur Dan Kupuk Karate Plus Boroni Dengan Kandungan Kalsium Nitrat Dan Boron Itu Sangat Cocok Dan Fas Untuk Fase Pembesaran Buah Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari Akun Sodik So Kayasa Untuk Padi Supaya Anakannya Banyak Itu Pakai Pupuk Apa Dan Demikian Terima Terima Kasih Ini Padinya Kebetulan Usianya Masih 20 HST Jadi Untuk Program Pemukan Padi Itu Juga Bisa Dilihat Di Aplikasi Kita Di Petani Cerga Sahabat Mutiara Semua Di Sana Ada Beberapa Versi Pemukan Untuk Tanaman Padi Nah Disini Saya Ada Versi Yang Menggunakan Pupuk Kita Yang Terbaru Yaitu Pupuk Merope Fosfat Untuk Padi Itu Untuk Memperbayang Anakan Sendiri Itu Membutuhkan Usul P Yang Cukup Bisa Dipakai Akomodasi Pemukan Ini Jadi Untuk Yang Pupuk Pertama Di Padi Kisaran Pemberian Itu Antara 10 Sampai 14 Hari Setelah Tanam Itu Memakai 100 Kilogram Per Hektar Pupuk Urea Ditambah Dengan Pupuk Merope Fosfat 150 Kilo Kemudian Pemupukan Kedua Susulannya Itu Pada Umur 25 Sampai 30 Hari Setelah Tanam Itu Pake Pupuk 100 Kilogram Urea Dan Pupuk NOP Atau Konkali Plus Boron Itu 100 Kilogram Per Hektar Dan Pupuk Yang Tiga Itu Bisa Diberikan Pada Saat Umur 42 Sampai 45 HST Dimana Fasenya Itu Durian Pagi Ini Dalam Keadaan Bunting Tapi Belum Bunganya Belum Mekar Sempurna Kita Berikan Pupuk Karate Plus Boroni Supaya Nanti Tanamannya Juga Tahan Kedah Dan Pengisian Bulur Badinya Juga Akan Lebih Bagus Lebih Bernas Oke Terus Pertanyaan Selanjutnya Ini Yang Terakhir Dari Akun Arismunandar Kalau Kupuk Melon Hidroponik Untuk Pemanis Dan Pembesar Buah Itu Apa Jadi Untuk Melon Hidroponik Sudah Pakai Kupuk Abinix Rajikan Dimana Disitu Sudah Langkat Kombinasi Bubuk Makro Dan Mikro Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Melon Tersebut Tinggal Kita Dituning Saja Sesuai Dengan Akro Klimat Dimana Tanaman Itu Ditanah Dengan Kondisi Tanaman Tapi Kalau Untuk Pembesar Buah Itu Yang Dominan Yang Perlu Kita Perhatikan Dan Cukup Karena Unsur Hara Kalium Dan Unsur Hara N Tapi Dalam Bentuk Nitrat Jadi Kita Bisa Pakai Program Meroke Kalinitra Untuk Supaya Membesar Buah Namun Apabila Upuran Buah Ini Dirasa Sudah Optimal Maka Kita Ganti Dengan Bubuk Meroke SOP Kita Tinggikan Kita Berikan Aplikasikan Bubuk Meroke SOP Itu Dengan Mengandung Kandungannya Kalium Dan Sulfur Kalium Ini Untuk Memaniskan Meningkatkan Breaks Sulfur Ini Berperan Untuk Meningkatkan Breaks Dan Untuk Aroma Jadi Meningkatkan Aromanya Supaya Lebih Menggoda Gitu Jadi Aplikasinya Kalau Sudah Pakai Di Hidroponik Itu Bisa Ditambahkan Melalui Foliar Semprot Dengan Dosis 2-3 Gram Per liter Oke Demikian Sahabat Mutiara Untuk TNI Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Mutiara Semua Jangan lupa Untuk Next Video Ini Dan Pentung Tanda Tanda Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video Video Edukasi Kami Lain Demikian Salam Jumpa Kembali Dan Salam Mutiara Jangan lupa